Pemirsa Pasca Longsor di bantaran sungai Cimanuk Desa Tomo, Sumedang, Jawa Barat, sejumlah rumah mengalami rusak serta mengalami ancaman amruk. Ironisnya hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah padahal lokasi Longsor tak jauh dari kantor kecamatan Tomo. Pasca Longsor Antana di bantaran sungai Cimanuk Desa Tomo, Sumedang, Jawa Barat, kini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Sejumlah rumah di lokasi tersebut rusak serta terancam amruk. Ironisnya, sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat. Nenek Kasmi warga Desa Tomo terpaksa mengungsi ke rumah tetangganya. Lantaran rumah yang telah ditempatinya selama belasan tahun tersebut hampir amruk tergerus longsor. Bangunan dapur dan kamar mandi rumahnya sudah terbawa longsor. Ya tadinya hujan, itu kan tanggal itu besar, bawahnya geruong. Tadinya di atas di sini itu tuh yang ada itu, sekarang di sana. Sudah berapa lama? Sudah lama, lebih sebulan lah. Lebih sebulan, belum ada perbaikan tuh? Enggak, enggak ada. Itu baru dikasih itu. Yang rusak apa bu, Wese itu? Wese, dapur. Dapur punya emak. Kenapa ini ke bawah longsor? Iya. Takut, emaknya takut. Soal kalau ada air besar, emaknya takut nangis lari ke sana. Selain Nenek Kasmi, warga lainnya pun berharap segera adanya bantuan dari pihak terkait. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mencegah adanya korban. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV